Ya, sahabat keselua Seperti biasa, setelah menyelesaikan Jogging 8 putaran Di jogging track Lutex Aguti Persada Kalimperdanaku semua ini Saya Half cooling down Ya, setelah cooling down Artinya Saya cooling down itu Secara bertahap Fun running dulu Satu putaran jogging track ini Dan nanti setelah ini Baru saya lanjutkan dengan Berjalan kaki Sekitar Satu kilometer Ya Kira-kira Kurang dari seratus meter lagi Saya akan Mencapai Garis finish Jogging track Di eksekutif Persada Halimperdanak Di semua ini Ya Kurang Berapa meter lagi Saya akan Menyentuh Garis finish Jogging track ini Ini dia Garis finish Dan saya akan Pulling down Dengan berjalan kaki Dan setiap Setelah akan Tinggi tarik Lataran Parkir Dan taman Klub eksekutif Bisa ada Halimperdanakus Suma ini Ini juga Sampai Saya juga Jogging Oke ya Sahabat Suma Jogging And Fun Jogging Fun running Secukupan dulu Saya serang Bukan Berjalan Kaki Sudah pukul 9.35 Jadi Memang Bajarlah Tidak Tidak Banyak lagi Atau Bisa dikatakan Hanya Sedikit Beberapa orang saja Yang Masih Beraktifitas Olahraga Disini Itu pun Dalam Pulling down Sekedar Berjalan kaki Ini Guys Saya akan Memasuki Area Pelataran Parkir Dan Taman Klub Eksekutif Persada Halim Perdana Kusuma Tempat Kaporit kami Berolahraga Kami Warga Halim Kuki Cawang Mimpin Keramat Jati Juga Sampai Keramat Jati Kampung Makassar Ya Ini Dia Guys Menang Sangat Nyaman Berolahraga Disini Cukup Luas Bersih Nyaman Banyak Pemohonan Oke Sahabat Semua Nanti Saya Update Lagi Aktivitas Kuling Daun Saya Berjalan Kaki Di Sekutaran Klub Eksekutif Persada Halim Perdana Kusuma Selamat Sahabat Semua Sekarang Saya Memasuki Kitaran Ketiga Kuling Daun Berjalan Kaki Di Pelataran Parking Dan Paman Kuduk Eksekutif Persada Halim Perdana Kusuma Ini Ya Senang Sekali Bisa Berat Kudah Selahraga Pagi Hari Incerah Ini Ya Sahabat Semua Meskipun Sampai Hari Lumayan Agak Terik Tapi Rasanya Sedikit Adem Karena Faktor Hujan Semalaman Ada Efeknya Sampai Pagi Ini Terasa Adem Ya Ya Saya Memang Sengaja Mengatur Waktu Agak Siang Selesai Dari Sini Karena Selepas Ini Saya Akan Langsung Ke Sekolah SD Santo Marcus 1 Cililitan Untuk Menjemput Anak Saya Netil Yang Pulang Sekolah Ya Sebetulnya Pukul 9.30 Sudah Pulang Tapi Tadi Sewaktu Kami Mengantar Dia Ke Sekolah Sudah Titik Ke Mamanya Vanwell Teman Matthew Untuk Menjemputnya Dan Kami memang Memberikan Sempatan Bagi Anak kami Matthew Untuk Sekedar Bermain Karena Memang Dia Sudah Lelah Mungkin Stres Juga Saat P.A.T. Kemarin Nilaian Akhir Tahun Jadi Biarlah Dia Bermain Dulu Bersama Teman Temannya Mungkin Teman Temannya Juga Merasakan Hal Yang Sama Sebagaimana Kita Ketahui Bahwa Bermain Itu Juga Kebutuhan Anak Anak Ya Sebagaimana Kita Ketahui Saat Pandemi Mereka Banyak Berada Di rumah Biarlah Mereka Menikmati Masakan Akannya Dengan Penuh Suka Cita Nanti Selepas Menjemput Dia Saya Pun Diri Di rumah Saja Mengerjakan Beberapa Hal Dan Mungkin Si Matthew Juga Tidak Dibebani Lagi Dengan Tugas Tugas Pelajaran Mungkin Tugas Tugas Yang Berkaitan Dengan Keterampilan Atau Skip Saya Ingin Berkonserti Lagu Lagu Penta Costa Dari Nyanyikan Nyanyikan Lagi Lung Baru Karena Saya Lihat Meskipun Sudah Saya Nyanyikan Setelah Saya Perhatikan Recording Videonya Kurang Balance Antara Vokal Dan Musik Dimana Suara Musik Menutupi Suara Saya Vokalnya Mungkin Saat itu Saya kurang Fokus Memerhatikan Balancing Antara Vokal Dan Musik Jadi Saya Berencana Merecording Ulang Secara Live Konsert Lagu Penta Costa Dari Nyanyikan Lagi Dung Baru Itu Pun Kalau Waktunya Memadai Karena Nanti Saya Harus Seremon Paralado AKWP Setoyo Pukul 19 Kemudian Ada Rencana Menonton Jurassic Malam ini Di Lipo Kerama Jati Indah XX1 Pukul 21.30 Tayang Perdana Yang Memilihnya Karena Besok Maminya Matthew Sudah Masuk Malam Atau Mungkin Kami Mempertimbangkan Besok Siang Saja Di Yang Tepat Juga Nanti Saya Discuss Lebih Lanjut Ya Oke Guys Saya Sudah Selesai Termasuk Termasuk Cooling down Berjalan Kakinya Karena Saya Sudah Mencapai Tiga putaran Dan Saya akan Kembali Ke Mobil Untuk Segera Menjemput Anak Aku Medio Ke SD Santo Marcus Satu Ciri Lutan Mungkin Nanti Saya Akan Alokasi Waktu Sekitar 30 Sampai 60 Menit Untuk Menelpon Mama Di kampung Karena Sudah Agak Lama Juga Bukan Lama Ya Lumayan Juga Sudah Lebih Dari Dua Minggu Tidak Menelpon Mama Oh Kemarin Kami Ada Telepon Teleponan Video Call Ya Saya Akan Privately Menelpon Mama Melepas Kangan Dan Tentu Saja Ingin Mengetahui Kondisi Kesehatan Mama Ya Oke Guys Demikian Dulu Dari Saya Selamat Beraktif Selamat Melanjutkan Kegiatannya Selamat Berkarya Selamat Melayani Always Do Your Best You Get The Best Also Tetap Happy Berbuatlah Tidak Hanya Untuk Kepentingan Diri Sendiri Tapi Untuk Kepentingan Orang Lain Salam Sehat Tetap Prokes Pada Ruang Tertutup Yang Ramai Muka Kita Semua Sehat Sehat Saja Diberkati Dan Dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa Penuh Kasih Bye Bapak Ibu Yang Dikasihi Tuhan Terima Kasih Telah Like Subscribe Dan Comment Channel Youtube Ini Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua H supers Sih Besok Kep Pelen Pak